Ya, perkenalin nama gue Ruth Priscilengelina, dipanggilnya Ruth, asal gue dari Jakarta, disini gue ngancur jurusan Master in Entrepreneurship di Ipsola University. Sebenernya kebetulan sih, karena temen dari gereja ngajakin, ayolah daftarnya sama-sama ke Swedia. Tadinya gue fokusnya itu ke Belanda, tapi ditolak karena dengan alasan latar belakang S1 gue gak cocok sama jurusan yang gue lamar saat itu. Akhirnya coba daftar ke Swedia, lihat jurusan yang kira-kira cocok, dan ternyata tembus. Yaudah, akhirnya berangkat ya. Sebenernya gak ada alasan yang spesifik sih. Pokoknya gue nyari jurusan yang mis, kayak lebih umum, lebih general gitu. Dan gue nyari yang bukan 2 tahun, tapi nyari yang 1 tahun, karena gue gak matang terlalu lama di Master. Terus dari dulu sih gue itu pengen banget buka ke Dekopi sendiri. Jadi terus gue pikir, wah entrepreneurship mungkin bisa juga nih gue pelajarin lumayan. Jadi karena gue yang satunya itu kan dari komunikasi, terus gue juga penulis. Sebenernya pengen juga coba untuk belajar hal lain, bener-bener hal yang baru tentang bisnis. Jadi makanya gue pilih jurusan gue ini. Sebenernya sih kalau di jurusan gue, dari semua jurusan tuh bisa masuk. Karena kita belajar dari awal, kayak startup, apa sih, nature-nya, new ventures, kayak gitu. Semua dasar-dasar entrepreneur itu kita pelajarin dari awal. Terus ya mungkin lebih enaknya kalau kita dari awal udah tau tentang finance, udah tau tentang... Ya finance sih lebih fokusnya, karena kita banyak hitung-hitungannya juga. Tapi overall dari semua jurusan bisa masuk ke jurusan gue ini. Gak ada sih, karena menurut gue jurusan gue tuh udah terspesialisasi banget ke entrepreneurship, itu dari bisnis. Sejurusan gue tuh satu kelas, ada kalau gak salah 24 orang. Atau 25, satu orang, terus dia keluar setelah tiga bulan. Kebanyakan sih, 50% tuh dari Skandinavian, dari Finland, dari Denmark, dari Sweden. Yang lainnya sih, kebanyakan itu dari Belanda, campur-campur dari Jerman, Bulgaria, dari India. Cuman yang dari Asia itu cuma ada lima kalau gak salah. Jadi campur-campur sih, lebih banget. Pas belajarnya menurut gue, santai sih. Ya, ada kayak tergantung dengan kurs yang gue dapet saat itu. Ada kurs yang santai banget kayak masuk kelas tuh cuman kayak tiga atau empat kali seminggu. Ada yang kayak intens banget setiap hari, Senin sampai Jumat, dan mulainya pagi jam 8, dan setiap hari tuh studi kasus. Jadi kayak setiap malam kita harus baca sampai berapa belas halaman untuk pelajaran studi kasus dan siapin jawaban gitu. Tapi overall, cukup santai sih, maksudnya seimbang lah. Gitu gak yang sampai harus begadang-begadang banget ya begadang sometimes. Kalau ujiannya, mungkin beda sama anak-anak IPA yang lainnya. Biasanya kan anak-anak IPA tuh yang disini ujiannya masuk kelas 5 jam, di dalam ruangan, duduk sendiri-sendiri. Tapi kalau di jurusan gue, lebih kayak studi kasus, kita dikasih berapa satu kasus, berapa 20 atau 25 halaman, kita suruh pelajarin. Kita dikasih waktu 5 jam untuk kayak ngasih jawaban misalnya disuruh 5 sampai 10 halaman. Kayak gitu lebih ke arah kreativitas dan gimana cara kita relate jawaban itu dengan apa yang udah kita pelajarin di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Semacam kayak gitu. Sebenarnya sih aku riset, fokus risetnya, menurut aku kayak lebih ke segala yang berhubungan dengan startup, internationalization, kayak gitu. Tapi ada juga satu mata kuliah kemarin itu dia berhubungan sama corporate entrepreneurship. Jadi tentang kayak riset gimana sih orang-orang di dalam sebuah perusahaan memulai kayak divisi-divisi baru atau perusahaan-perusahaan kecil di dalam perusahaan yang udah established. Kayak gitu. Prospek kerjanya lebih, ya karena yang interpretatif, kebanyakan temen aku itu yang masuk ke sini, ke jurusan aku, mereka memang kayak udah punya rencana. Nah, oh habis gue kelar kuliah, aku mau buka perusahaan ini, gue mau buka perusahaan ini. Jadi mereka juga dalam masa kita belajar ini setahun, mereka juga ada yang menyusun kayak bisnis plannya gitu dan dibantu sama dosen-dosennya untuk kayak evaluasi ini gimana, ini gimana. Sama satu lagi, prospek kerjanya lebih ke arah bisnis developer di perusahaan-perusahaan yang memang udah established. Ilmu barunya adalah kemarin waktu masuk itu, yang aku pikir, oh berarti entrepreneurship semua adalah tentang startup, tentang kita membangun sebuah perusahaan baru. Tapi ternyata ada satu course yang paling menarik buat aku, yaitu adalah corporate entrepreneurship. Karena aku nggak tahu, oh ternyata kalau di sebuah perusahaan itu, kita masih bisa juga membangun sebuah perusahaan baru dan gimana sih caranya kita mengguide semacam sponsor di dalam perusahaan. Dan kalau untuk aku pribadi, karena aku sangat concern dengan kehidupan penerbitan di Indonesia, karena aku juga kemarin kerja di Gramedia. Jadi aku sangat kemarin sempat menghubungi CEO aku di sana dan aku membagikan apa yang aku pelajari di sini, terutama tentang inovasi. Karena banyak, kayak contohnya Gramedia, perusahaan ini kan udah lama banget esteris, dan mereka udah besar banget. Dan kebanyakan mungkin orang mikirnya kalau udah besar ya udah di situ aja. Tapi yang kita butuhkan itu, yang aku pelajari banget dari sini adalah bahwa sebuah perusahaan besar itu sangat membutuhkan inovasi. Dan gimana sih caranya untuk mengeksplore inovasi dari para karyawan yang ada di dalam perusahaan itu, apa aja sih fasilitas yang perlu kita sediakan untuk mereka, dan gimana caranya kita supaya mereka tuh ayo kita berinovasi, kita membangun sesuatu yang baru dalam perusahaannya, supaya kita terus berkembang dan tidak disaingi oleh perusahaan-perusahaan lain. Itu sih yang aku bisa terapkan ke depannya, terutama di perusahaan yang kemarin aku, tempat aku bekerja ini. Terima kasih.